Yuk kita cek, apakah penulisan dialog di dalam novel kita sudah sesuai? Pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, atau belum? Apalagi, ya terima kasih ya yang boleh subscribe Dialog merupakan unsur penting untuk membangun cerita di dalam novel kita Nah kemarin ada salah satu teman writers yang memintakan kita untuk berdiskusi bagaimana sih cara penulisan dialog itu sesuai dengan P-U-B-B Pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia Nah disini aku akan mencoba menjelaskannya sesimpel mungkin atau sesederhana mungkin Karena memang ini termasuk ribet ya, apalagi bagi penulis-penulis pemula Dialog sendiri atau dialog di dalam novel sendiri itu kalau diartikan adalah ya ungkapan langsung gitu ya Percakapan, ungkapan langsung, karakter-karakter yang ada di dalam novel kita Seyogianya sebuah kalimat langsung, pedoman atau standar utamanya menuliskan kutipan langsung itu atau kalimat langsung itu adalah menggunakan tanda kutip Nah jadi ini standar utamanya ya teman writers, pokoknya semua yang kita butuhkan di dalam kalimat langsung itu masuklah dia ke dalam tanda kutip Nah mau tanda bacanya, mau semuanya, yang penting yang dibutuhkan dalam kalimat langsung itu masukkan ke dalam tanda kutip Soalnya seperti ini ya, kalian akan menyesal melakukan ini padaku Nah ini aku ambil dialog dari novel aku, kami lintang yang akan terbit di lokamedia sebentar lagi ya Promo tersembunyi Jadi semua kalimatnya masuk ke dalam ini kan, masuk ke dalam tanda kutip kan Jadi jangan ada yang di luar, titiknya itu jangan, titiknya itu jangan luar, jangan kayak gini misalnya Ya kan, atau jangan kayak gini Ya kan, apalagi kayak gini, apa-apaan itu Oke, nah itu yang paling utama item writers, pokoknya semua masuk dalam tanda kutip Selanjutnya di dalam dialog kita juga mengenal istilah dialog tag Dialog tag ini merupakan frase atau gabungan kata yang mengikuti dialog kita tadi Biasanya dia untuk menginformasikan siapa yang berbicara Atau apa aksi yang dilakukan saat dia melukai Saat dia berbicara Atau juga perasaan dia ketika dia berbicara Jadi biasanya berisi informasi itu ya, dialog tag Dan dia harus mengiringi Nah, tapi dialog tag ini yang perlu kita ketahui Bahwa dia itu nggak bisa berdiri sendiri teman-teman Dia harus nempel sama dialognya Tapi harus cermat juga teman-teman Karena ada kalimat yang berisi informasi siapa yang ngomong Yang berisi juga informasi aksi apa yang dilakukan ketika dialog itu di ucapkan Atau perasaannya bagaimana ketika dialog itu di ucapkan Ada juga yang seperti itu Tapi dia nggak termasuk dialog tag Kita harus bisa membedakannya teman-teman Kenapa kita harus bisa membedakannya Karena ini berhubungan dengan cara penulisannya Nah, bagaimana kita membedakan Apakah itu dialog tag, apakah itu kalimat lanjutan setelah dialog Nah, cara membedakannya gampang sekali Kalau kita pisahkan Kalau misalnya dia dialog tag, dia tuh udah nggak bisa lagi diartikan Maksudnya dia jadi kalimat nggak utuh, kalimat yang aneh Kalau misalnya kita pisahkan dari si dialog ini tadi Tapi kalau kita pisahkan ke dialog, dia udah punya arti yang jelas Udah ada subjeknya, udah jadi kalimat utuh Nah, berarti dia kalimat baru, dia bukan dialog tag Nah, dikasih contoh ya, supaya lebih gampang Nah, contoh Bawa dia pergi bang Kata lintang, pelan tapi tajam Nah, bawa dia pergi bang yang dalam tanda kutip itu Sudah kita pastikan adalah ungkapan langsung Atau dialog dari novel kita ya Nah, kata lintang, pelan tapi tajam Ini mau kita pindai, dia dialog tag atau bukan Nah, kita ambil aja yang ada di luar dari tanda kutip itu Kata lintang, pelan tapi tajam Nah, ini bukan kalimat utuh Apa yang dikatakan oleh lintang Jadi ini adalah dialog tag Udah fix ya, dialog tag Nah, coba lihat yang ini Bawa dia pergi bang Lintang berkata dengan pelan tapi tajam Nah, yang di dalam tanda kutip sudah pasti ungkapan langsung Atau dialog yang ada di dalam novel ya Nah, yang di belakang itu baru kita mau pindai dia Dialog tag atau bukan Kita ambil Lintang berkata dengan pelan dan tajam Yap, dia sudah merupakan kalimat utuh Sudah bisa berdiri sendiri Ada subjeknya dan ada predikatnya dan sebagainya Nah, ini berarti bukan merupakan dialog tag Tapi kalimat baru yang kebetulan berada di samping dialog Jadi, harus kita bisa bedakan Karena penulisan dan tanda-tanda bacanya juga nanti akan berbeda Cara penulisan dialog tag Udah Jadi, rumusnya gini ya Rumusnya adalah Tanda kutip membuka Isi dari dialognya Atau ungkapan langsungnya Udah gitu Boleh ditaruh koma Boleh ditaruh tanda seru Ataupun boleh tanda tanya Tergantung kebutuhan dari kalimat langsung kita Atau kalimat dialog di dalam lokal kita Baru tutup dengan tanda kutip Lalu jangan lupa taruh spasi Langsung masuklah dia Dialog tagnya Dialog tagnya harus diawali huruf kecil Baru titik Nah, ingat tadi Ujaran atau kalimat langsung di dalam dialog kita Di dalam yang tanda kutip harus diawali dengan huruf besar Kali, ya kan? Enggak, kalau kita coba aplikasikan di dalam kalimat Yuk, kita aplikasikan Misalnya taraktur kita mau ngomong gini ya Kalau begitu Aku setuju Misalnya mau ngomong gitu Terus Cara menulisnya kayak mana Kita masukkan Tanda kutip Kalau begitu Koma Aku setuju Karena dia berbinar-binar Aku setuju Boleh kita taruh tanda seru ya Baru Tutup Tanda kutipnya Spasi Jangan lupa Teriaknya Dengan mata mendelik Teriaknya Yaitu harus huruf kecil Karena dia merupakan Dialog tag Tapi kalau misalnya Karakter kita cuma mau bilang gini Kalau begitu Aku setuju Nah, kita Berarti jadinya Tadi bukan tanda seru ya Makanya sesuai dengan apa kebutuhan kalimat kita kan Misalnya kayak gini Kalau begitu Aku setuju Pakai koma Katanya sambil menganggu Gitu Kalau misalnya dia berubah pertanyaan Kalau begitu Haruskah aku setuju Nah, itu jadi begitu ya Tetap penulisannya Tinggal diganti koma aja Tinggal diganti tanda tanya aja Terus Masukkanlah dialog tagnya Tanyanya Karena Ekspresi atau kata-kata Untuk dialog Tidak hanya Katanya Tidak hanya kata Tidak hanya ujar Tidak hanya tanya Banyak lagi ya teman-tanya Bisa ada Ucap Cetus Tutur Tandas Tanya Sapa Panggil Pungkas Tegas Ajak Pintah Sahut Jawab Balas Jelas Relat Selatukas Potong Sindir Ejek Hina Celaka Celaka Laka Canda Teriak Jerit Raung Seru Sergah Bisik Gumam Dan lain sebagainya Nah Tapi Teman-tanya Kalau mau dipakai Pastikan dulu ya Di KBBI Dia artinya apa Nanti jangan-jangan Tidak pula sesuai Dengan apa yang Teman-tanya Maksudkan Jadi dia Penggambarannya Jadi aneh ya Kan ini kan Untuk menjelaskan Perasaan Atau untuk menjelaskan Bagaimana cara Si Karakter kita Mengucapkan kan Misalnya Kalau dia Marah Misalnya itu kan Berarti Apa Teriak Gitu kan Jerit Misalnya Kalau marah Kan seru Misalnya Jadi Harus Cetus Gitu Misalnya Jadi Harus Kita pastikan Dulu di KBBI Baru bisa kita pakai Teman-tanya Biar nanti Nggak salah-salah Gitu Pertanyaannya Bisa nggak Dialog tag ini Diletakkan di depan Dialog Di depan Dialog Atau di depan Percakapan Langsung kita itu Bisa kali Nggak teman-tanya Bisa kali Bisa kali Gampang Karena Ini juga Apa ya Berguna juga Untuk variasi Dalam novel kita Kan Boring juga Kalau misalnya Kita taruh Di belakang Terus dialog tagnya Kan Kalau kita taruh di depan Kan bisa jadi penekanan Juga Ini siapa yang ngomong Apa perasaannya Gitu Baru ucapannya Kan Variasi Untuk variasi Supaya nggak bosen Nah caranya Nah caranya Gampang tinggal Di bolak-bali aja Tinggal Ditaruh aja Ke depan Misalnya kayak gini ya Dengan mata Mendelik Dan berteriak Koma Nah harus Koma Baru Spasi Baru Apa namanya Tanda kutip Pembuka Kalau begitu Aku setuju Tanda seru Tanda kutip Penutup Nah sekarang Kita bahas Bagaimana Sebuah dialog itu Tidak pakai Dialog tag Tapi dia menjelaskan juga Tentang dialog Di kalimat baru Kayak yang tadi kita Beda-bedakan Mana yang dialog tag Mana yang kalimat baru Nah itu kayak mana ya Caranya Caranya juga gampang sekali Jadi karena Dia udah kalimat baru Tentu saja Dia tidak Tidak boleh lagi Di huruf kecil Nggak boleh lagi Pakai huruf kecil Jadi contohnya kayak gini ya Kalau begitu Aku setuju Nah itu Kalimat langsungnya Harus di dalam Tanda kutip semua Baru Dia berteriak Dengan mata mendelik Dianya Harus huruf besar Karena dia sudah merupakan Kalimat baru Bukan dialog tag Terus Kalau begitu Aku setuju Titik Bukan koma Kalau tadi kan koma Kalau kita pakai dialog tag Kan koma ya kan Ini harus titik Dia berkata Sambil Menganggu Jadi dianya juga harus Huruf besar Karena ini merupakan Kalimat baru Nah supaya gampang Mengingatnya Gini aja Teman ratus Kalau dialog tag Dilarang pakai titik Karena dia mau berlanjut ke Dialog tagnya kan Yang harus nempel Dialog tag kan harus nempel Maka dia nggak boleh pakai titik lah Titik itu kan untuk memisahkan Kalimat kan Namun Kalau dia tidak pakai dialog tag Dia Tidak boleh koma Karena dia Harus berakhir kalimatnya Untuk nyambung ke Kalimat baru Tanyaannya lagi Gimana kalau kita Mau buat Sebuah percakapan Atau dialog Misalnya salah satu karakter kita Itu memutus Kata-katanya Karena dia ragu Karena dia takut Karena dia sedih Gitu ya Karena dia takut Karena dia sedih Pokoknya dia jadi kayak Kata-katanya itu Kayak berakhir dengan pelan Gitu kan Fade out Gitu Itu kayak mana Caranya Menggunakan Elipsis Atau titik 3 Nah aturannya sama Sama kalau misalnya kita pakai dialog tag Atau enggak Sama aja Yang penting Menjadi diakhiri dengan elipsis Jadi seperti ini ya Contohnya Kau tahu Aku mencintaimu Titik 3 Koma Tanda kutip Spasi Ujarnya Lirih Kalau misalnya kita nggak pakai dialog tag Kau tahu Aku mencintaimu Nah elipsisnya Tetap titik 3 Ditambah titik 1 lagi Itu merupakan Akhir Dari kalimat Titik untuk mengakhiri kalimat ya Yang 3 di depan itu elipsis Yang titik terakhir itu Untuk mengakhiri kalimat Jadi nanti titiknya ada 4 Nah satu lagi Kayak mana kalau misalnya Kalimat kita itu dipotong Kalimat karakter teman atas itu Dipotong sama karakter yang lainnya Jadi dia nggak Nggak sampai habis ngomongnya Gitu kan Misalnya mau bilang Aku mencintaimu tadi Aku men Misalnya itu kan Jadi kayak gini Aku men Nah gunakan M dash Misalnya seperti ini kan Aku men M dash Diam Aku tak mau dengar apapun lagi darimu Misalnya kayak gitu Boleh pakai elipsis Boleh juga pakai elipsis Jadi kayak gini ya Aku men Pakai titik 3 aja dia Karena dia kalimatnya belum habis kan Jangan dibikin titik Untuk penghabisan gitu Oke teman atas Gitu-gitu aja Mudah-mudahan penjelasannya Mudah dicerna ya teman atas Karena ini memang sebenarnya Lebih enak Kalau kita langsung praktek Ya kan Langsung belajar Dan ini bisa kita latih Dengan melihat novel-novel Yang sudah beredar Di luar sana Tapi hati-hati juga ya Terkadang ada beberapa juga Yang penulisannya salah Bisa juga belajar Untuk cek di google ya Yang sesuai dengan Pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Nah Semoga membantu Tapi ya teman atas Semoga membantu Kalau misalnya memang ada yang kurang jelas Bisa kita diskusikan aja langsung di bawah Atau juga bagi teman atas Yang mau nambahin Atau ada lagi yang kurang disini Pengjelasannya bisa langsung aja Ditambah di kolom komentar ya Kalau teman atas suka video ini Silahkan like Comment And share Dan jangan lupa Subscribe lah Ya kan Dan tekan tombol loncengnya Supaya kita bisa ketemu lagi Di video selanjutnya See you